Kali ini kita bakal unboxing lagi Porsche Kalau waktu itu kita unboxing Porsche yang paling mahal Nah ini adalah Porsche yang paling terjangkau Tapi tetep aja Porsche jadi masih keren Sekarang kita unboxing Kalian tau gak ini kira-kira modelnya Porsche yang mana? Tenang Di akhir video akan gue kasih tau Sekarang kita mulai unboxing dulu dari bagian yang paling gampang Plat nomor Nah ini Nah ini Porsche nya Ini stereofoam nya dari Jerman ya? Air-airnya kayaknya air-air hujan Jerman deh Agak berbeda Dengan air hujan sini kayaknya agak berbeda Oke ini yang paling gampang Jadi ini tempat platnya Terus kita buka Bagian samping kali ya Jadi emang yang ini Agak sedikit berbeda sama yang kemarin waktu itu yang GT3 RS Itu kan bener-bener full body wrap Cuman yang ini datangnya memang Ya setengah seperti ini lah Kita buka dari sini dulu kali ya Enak Nih disini ada tulisannya Protection cover has to be removed Sebelum 24 Februari 2024 Nah ini cover nya itu di reapply Maret tanggal 1 2023 Jadi ini mobil Ya jadwannya masih baru Maret, April, May, Juni Baru umur 4 bulan mobil ini Nah seperti bisa kalian lihat Ini warnanya Warna orange Yang sebutannya adalah Apa Rit? Coba Rit Betul Ini adalah papaya orange Papaya bagian dalamnya Nah Ini warnanya papaya orange Antanya yang udah matang Kalau belum matang warnanya gak seorang sini Sob Nah ini disini juga ada nih Ini Bisa kita buka Wow panjang ya Beberapa pembeli mobil Biasanya ada juga yang kayak gini Ini gak dilepas Jadi kalau di parkiran Biar gak mentok Cuman kayaknya kalau beli Porsche Dilepas aja kali ya Terus Tiker-stiker lagi Tarik-kutarin dulu Nah Sekarang kita buka Pilar A nya dulu deh Nah ini adalah Porsche yang paling terjangkau harganya Karena dia yang paling Kecil jatuhnya Bagus loh warnanya papaya orange Atau kayaknya susah Jadi kita tinggal dulu Kayaknya enak kan Disini kali ya Eksterior kita habisin dulu guys Nah Tenang Dalamnya nanti akan kita Bongkar-bongkar lagi Sekarang yang luarnya dulu Ini kalau airan yang gak jalan Kayaknya senang gitu Wow Protection nya dari Jerman nih Beda guys sama yang ada disini Lega banget Saya puas sama lu Kayak Begitu narik Oke eksterior tinggal dikit lagi Spoiler-spoiler Spoiler-spoiler Wuhh Spoiler-nya warna hitam Nah ini adalah Porsche yang paling kecil Makanya kalau gue Masih bisa Gak usah pakai tangga Untuk spoiler Kita lanjut lagi Eh tinggalan Maaf 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 Nah Wow Bagus loh warnanya Papaya orange Nah dikit lagi Yang luar tinggal dikit lagi guys Nah ini Mobil Setelah gue unboxing ini Bedanya juga dengan video GT3 RS kemarin adalah Kita akan nyobain Nah Kalian jangan beranggapan kalau misalkan ini Mobilnya Setelah gue unboxing terus bakal langsung Dibawa pulang sama customer nya Tentunya tidak Nah jadi mobilnya setelah nyampe dari Jerman Akan diunboxing seperti ini Tapi sebelum itu akan ada namanya PDI Atau Pre-Delivery Inspection Nah jadi dari tim Porsche nya Akan dapat ngecekan apakah mobilnya Misalkan cat nya masih bagus atau enggak Ada yang rusak atau enggak Jadi ini gak langsung dikirim ke customer Enggak guys Tenang aja Sisa kap mesin sama atasnya Kita buka yang mana dulu Oke kap mesin dulu Kap mesin boleh Mobil yang satu ini Itu lucu sekali guys Jadi kalau Nah lampunya ketinggalan Jadi ini kap mesinnya belum Oke ini bukanya Ini Terus ini Terus ini Ini Terus ini Nah Nah tinggal dari yang sebelah sini Taraaa Kap mesinnya sudah Nah ini yang menariknya Jadi kalau kalian kesitu Hai Jarang-jarang ada mobil kap mesinnya bolong Oke kan Kenapa? Karena lampunya disini Ada yang udah bisa nebak Ini mobil apa? Ini adalah Porsche Makan 3 Yang terbaru Keren kan? Karena bagian yang atapnya Sudah sulit Jadi kita akan dibantu oleh Ibu Chloe Ya ini agak lebih sulit ya Karena Panjang Besar Lebar Agak pegel Sabar ya Gue sih menyarankan Lebih kita ambil tangga kali ya Atau mungkin Yang lebih profesional Daripada kita Kan jujur ini Nggak nyampe Gue di tengah nih Ternyata Saya masih kurang tinggi Untuk unboxing ini Mungkin emang karena Ngedesain orang Jerman Jadi tinggi-tinggi kali ya Kebetulan kita bertiga Pendek-pendek semua ya Jadi tidak Sebenernya tidak Begitu membantu sih Ternyata beginilah Saya jadi teknik si Porsche Ternyata Lo ambil birau dulu Gue minum dulu boleh nggak Sekarang kita Unboxing bagian dalemnya Aromanya beda Mobil dari Jerman Itu aromanya Aromanya kemewahan Nah kalau interiornya Yang bisa kita buka Ada disini Nah ini Dusnya ini Dus Kardusnya ini Juga Made in German Jadi kalau kita lihat Disini Made in Germany Gue rasa disana Semuanya pasti Made in Germany lah ya Oh begitu Pelan-pelan guys Bukan mobil saya Daripada-daripada Nah Ini RIP Lo mau RIP Kardus dari Jerman Oleh-oleh dari Jerman lah Nah kalau kardus yang ini Ini gue nggak tau Ini gue nggak tau Kalau ini Ini nggak ratusan Jerman Kalau yang ini Bisa jadi Mungkin ini bekas Aqua Oh nggak Kita lihat Ini Oh masih Made in Germany Ada-ada Berarti ini Ini debu-debu dari Stuttgart nih Nah ini mahal tuh Kayak gitu tuh Debu Jerman Joknya Juga kita bisa Unboxing Yang lucunya Ini kenapa ada Ini ya disini Iya Mungkin Karena beberapa Post itu Biasanya ada tulisan-tulisannya Mungkin ini untuk Ngeliat kali Tulisan-tulisan itu Nah Ini bukanya Sabar guys Ke belakang Kita cek bagian belakangnya Nah Ini ternyata Dicantolin di bawah sini Nah Di bagian seatbelt Sepertinya Harus kita Probek kayaknya Sudah lah Nanti kita Kita cek Wuh Ada plastik apa nih Nggak tau gue Kayak batut-batut Di supermarket gitu Tapi ini untuk produksinya Nah terus Konsol tengahnya juga ada Ada sarungnya Mat in Moldova Covernya Terus disini juga ada Beberapa Plastik-plastik lagi Ini menandakan produksinya Oke Kita lihat ke depan lagi Ada beberapa bagian Harus dipotong Cuma ini karternya Bukan dari Jerman Kalau ini Ini karternya dari Fotokopian Fotokopian Ya kalau begini Gak kaitan lah Gue taruh dalam Mungkin orang Wah dari Jerman Anggepnya gitu Padahal dari fotokopian Seberang Sebelah sini pun Ini nggak tinggal Kita angkat Fondersitz Rakhet Gue nggak tau bacanya apa Mungkin dia bisa Baca si Jerman Tau nih baca Fondersitz Rakhet Wah ngerti Bahasanya apaan Itu semua Bahasa Jerman Ada satu bahasa Yang sangat-sangat sulit Ini katernya Ketinggalan lagi Bagus ya Interiurnya Porsche Merchant Yang baru Kemewahannya Real Nyata Disini masih ada plastik Lega Nah Ini adalah kuncinya Jadi semua Porsche itu Hampir semua Porsche Emang nggak ada Yang jatuhnya Keyless Karena emang semuanya Mesti pakai kunci Harus masukin ke sini Dan harus diputar Nah itu emang Filosofinya Porsche Yang mereka nggak akan Pernah mau ubah Katanya seperti itu Nah Porsche seperti ini Ketika baru nyampe Itu nggak bisa langsung dibawa Jadi ketika gue nyalain Dia langsung ada Indikator Langsung suruh servis Dan ada Speed Limited Nah Jadi ini Porsche-nya ini Ketika baru Delivery kayak gini Mereka tuh Istilahnya masih dalam Transportation Mode Jadi emang mobil Kayak dikunci Nggak bisa dipakai Ngebut Nggak bisa Macem-macemin Hanya bisa untuk Ditransport Misalkan dari Truck Dari Towing Ke dealer Gitu kan Buat di cuci Nah Ini kalau gue nyalain Ini bener-bener Nggak bisa dipakai kenceng Nah sekarang Akan dibawa Ke Tempat servisnya Untuk dicek-cek lagi Di unlock PDI Nah Habis itu kalau udah laku Ntar dibawa ke customer-nya Teman-teman Terakhir ada Lakban Lakban hitam Nah Bedanya Sama Video unboxing GT3 RS kemarin Kalau kemarin kan Cuman unboxing doang Kalau sekarang Kita bisa bawa pulang Mobilnya Jadi habis ini Kita bakal nyobain Porsche Makan Macan atau makan sih? Macan Cuman ngomong-ngomong Makan Udah agak siang ya Kita makan siang dulu Habis itu kita lanjut Ngetir Si Porsche Macan Porsche Macan Macan Harusnya ngomongnya Macan sih Karena dari Bars Indonesia Mobil yang Ternyata Ya Itu Seperasinya enak dipakai buat harian Jadi Porsche Macan ini kan Emang SUV yang kecil Jadi buat di Jakarta Sebenernya lebih make sense Pake ini dibandingin Pake Kayang Kalau nyekir sendiri Ya Karena emang Compact lah gitu Dari kemarin gue pake buat Nyelap-nyelip gitu ya Itu Pas ukurannya Kalau ditanya kenceng apa enggak Kalau yang basic ini Macan biasa Si emang Enggak sekenceng itu Cuman Kalau misalkan Kalian pake mode sport Dia berasa lebih kenceng lah Nah Ngomong-ngomong soal mode Atau berkendara Driving mode Gue suka banget ya Sama Porsche Naruh tombol untuk Milih driving mode nya Itu ada di steer Di sebelah sini Nah Ini opsi yang bisa kalian pilih nih Nah Ini make sense banget ternyata Selama ini Kalau ganti Driving mode di mobil lain Itu biasanya kan disini kan Di tengah sini Harus mencet-mencet gitu Nah Baru kali ini gue Nyetir mobil Milih driving mode nya Di steer itu Serta Makes more sense Buat harian Jadi kalau kalian Lagi pengen kenceng Cuma tinggal kesini Diputer-puter Ini mode sport Atau sports plus Individual Atau balik ke normal Sebenarnya cuma tinggal Mencet-mencet disini doang Dan Ada semacam Tombol boost nya Atau tombol nose nya lah Gitu Jadi di tengah-tengah Bunderannya ini Itu ada tombol Yang bisa kalian pencet Yang akan mengaktifkan Sport mode Selama kira-kira 20 detikan Jadi Kalau misalkan Lagi normal mode Terus pengen nyalip Butuh tenaga lebih Gitu ya Tiga pencet itu Langsung masuk sport mode Selama kira-kira 20 detikan Apakah Porsche Paling terjangkau Itu terasa murahan Enggak sih Walaupun ini mobil paling murah Dari Porsche-Porsche yang lainnya Tapi emang karena Premium brand ya Porsche Dia masih terasa premium semuanya Kulit lah Soft touch semuanya Standar speakernya aja Itu udah bose Jadi suaranya udah bagus Ya kan Fitur-fitur Cruise control nya Semuanya segala Lengkap Jadi emang dia tuh Tidak terasa Murahan lah Emang masih terasa premium banget gitu Kalau ditanya Kayak apa sih Nyetir Porsche gitu ya Yang gue rasakan itu adalah Buat dipake nyetir sendiri Mobilnya itu Engaging banget gitu Ketika belok Itu body rollnya sedikit rasanya Terus Normal mode aja Setirnya tuh Terasa cepet gitu Kalau misalnya pake mode Sport atau Sport Plus Itu setirnya lebih sensitif lagi Tuh Terus juga Porsche naruh tombol manual mode nya Itu disetir Jadi beda kayak mobil lain Yang biasanya kita mesti geser transmisi Kalau ini kita pencet tombol disetir Menurut gue tuh juga Make sense Karena akhirnya semuanya jadi cepet gitu Mau ganti driving mode gampang disetir Mau ganti manual atau otomatik Juga disetir Jadi Kayak apa ya Sudah cepet gitu Sudah make sense Turun gigi juga cepet Boom Cuman emang kalau yang mesin basic ini Ya karena cuma 2000 cc 4 silinder Gak masalah Jadi suaranya Memang Enggak Kayak suara mesin 3000 6 silinder gitu sih Suaranya Biasa aja Emang kalau mau kencang Ya belinya macan S Atau macan GTS Kalau sekarang Cuman tenaganya sih Kalau buat ngetol-ngetol doang sih Sebenernya cukup banget mobil ini Setirinnya tuh emang enak sih Buat ngetir sendiri Kalau buat disetirin Mungkin enakan kain kali ya Karena lebih gede Menurut gue pertanyaan terpentingnya adalah Apakah pakai force macan ini Membuat kalian merasa spesial Setidaknya apakah gue menjadi merasa spesial Ya Mobilnya jarang di jalanan Bentukannya bagus Bukan jalan bentukannya bagus dan jarang Tapi dipakai buat ngetir Ya Itu emang Mobilnya seru gitu Itu yang Nilai plus buat gue dari si force macan Dipakai ngetir tuh seru Bahkan ini yang basic doang loh Seperti mobil sport lainnya Yang di tengah tuh Spirometernya bukan kecepatan Tapi RPM Kecepatannya malah di sebelah kiri kecil Ya Suka gue sama force macan ini Gua tetap tau enggak Gua rasa yang beli force macan Enggak bikin portret atau enggak lah ya Punya duit segitu Buat beli ini Langsung beli aja biasanya mereka Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Yang baru-baru jangan lupa subscribe Saya sampai jalan See you next video guys They give you love Don't you know That it's wrong Oh no Don't you know That it's wrong Oh 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 Terima kasih.